Halo guys, ketemu lagi dengan saya tentunya ya, Gusman Cireng Oke guys, pada kesempatan kali ini Gusman Cireng akan memakan ini guys, lidah buaya guys ya Lidah buaya ini sebenarnya sudah pernah Gusman Cireng bikin ya Karena nagihi rasanya itu yang wow, mantap sekali Sehingga ini akan Gusman Cireng buat konten lagi tentunya Dengan yang lebih banyak mungkin Gusman Cireng akan memakan lidah buaya ini Kalau dulu kan cuma satu batang gini guys ya Karena Gusman Cireng mungkin sudah terlalu cinta sama ini yang namanya lidah buaya guys Mantap sekali rasanya sebenarnya guys Walaupun tidak ada rasanya, tapi di mulut itu kenyil-kenyil gitu loh Dan juga banyak lendir tentunya Oke guys, kita mulai saja ya Dari sekarang kita kupas dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita makan lidah buaya Ini sangat mantap sekali guys Daging sekali ini Dagingnya banyak karena sudah besar Ini nyari di Apa namanya ya Misanan Gusman Cireng Kakak dari istri Gusman Cireng Menanam tanaman lidah buaya seperti ini guys Dulu juga dari sana Dan ini sebenarnya ditanam ya Karena Gusman Cireng butuh akhirnya dirilakan juga ternyata Saya kira tidak boleh Ternyata kok boleh Karena Gusman Cireng masih nyari yang gratis-gratis dan Tentunya tidak menguras biaya Untuk membuat konten Karena Gusman Cireng belum dapat gaji dari Youtube guys Oke Dengan seiringnya waktu Mudah-mudahan kita semua Youtuber-youtuber pemula Terutama ya Bisa segera dimonetisasi Oke Amin Potong saja ya guys Karena terlalu licin dan sulit Licin guys Lunyuh Caru bahasa Jawa Bahasa kami itu lunyuh Licin itu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Berlendir guys Tidak buaya itu Dan rasanya agak ada asin-asinnya guys Mungkin orang tidak suka Memakan ini karena Lendir guys ya Seperti jeli Di perut adem Agak ada asin-asinnya dikit Kalau ini dimakan sekulitnya Kalau sedikit tidak masalah Tapi kalau Terlalu banyak memakan sama kulitnya Ini bisa pusing di kepala Ini Gus Mancira yang cari yang daging saja Jakarro ini dikupas nanti habis Karena kulitnya juga tebal guys Oke Kita lanjut mengupas lagi Dan ini tentunya baik guys ya Buat kesehatan Terutama Bagi Anda yang menginginkan Bagi kaum wanita ya Terutama Menginginkan Mempunyai kulit Seperti kulit baji Itu kan hidaman setiap wanita Itu bisa Memakai Lidah buaya ini Dioleskan pada kulit guys ya Untuk terapi Insya Allah Kulit Anda Pori-pori itu akan Mengecil Dan tentunya akan halus Walaupun tidak plus Seperti kulit bayi ya Paling tidak akan Agak kencang guys Kulit itu Di kulit manusia Itu Gus Mancira yang baca artikel Dan ini bagi tubuh pun juga baik ya Karena Gus Mancira yang itu Suka sekali melihat Di stasiun televisi Ada seorang dokter itu Bahwa beliau pun juga Sering mengkonsumsi Ini yang namanya Lidah buaya guys Tapi dibuat jus Dicampur madu Dicampur susu Jadi enak rasanya guys Dan juga perlu Anda ketahui ya Bahwa di Sebuah Apa namanya itu Namanya Di dalamnya Sebuah jelly ya Jelly kecil-kecil Yang cepuk-cepuk itu loh ya Yang segini-gini Itu dalamnya adalah Ya lidah buaya Seperti ini guys Bukan Apa Bukan jelly Asli bukan Yang dalamnya itu loh Yang kenyal-kenyal Kotak-kotak itu Adalah terbuat Dari lidah buaya Seperti ini guys Karena Gus Mancira yang pernah Menonton stasiun televisi Itu ketika Pembuatan Isi jelly itu guys Dan juga ini Baunya yang kurang sedap guys Tapi kalau rasanya itu Agak asin-asin Dikit Teksturnya seperti jelly Jangan sampai anda memakan Dengan kulitnya Karena kulitnya ini Entah Gus Mancereng belum tahu ya Apa ini ada manfaatnya Atau tidak Tapi Gus Mancereng itu Pernah ngalamin Ya makan Sama kulitnya ini Kulitnya itu Pahit sekali guys Daripada Pare Sayur pare itu Lebih pahitan Ini guys ya Kulit dari lidah buaya Pahit sekali Dan kalau kebanyakan Makan kulitnya ini Itu bisa Bikin pusing kepala Sekali lagi Orang yang Cici itu Karena lendirnya ini Guys Kalau rasanya itu Hambar Agak ada asin-asinnya Maaf Seperti ingus Gak Masih asinan ingus Tapi ini Jujur Enak Kalau dicampur Sama es Ya guys Campur itu Ini buat jelinya Lendirnya itu Dihilangin Itu bisa Karena Gusman Cireng Itu pernah Melihat Stasiun Televisi Sekali lagi Itu buat Makanan Seperti ini Di daerah luar Itu Banyak Kebun Seperti ini Bahkan Itu Apa namanya Daun Dari lidah buaya Ini besar Besar Sekali Bisa Kentol Atau Betis Kalau bahasa Indonesia Hmm 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 Bisa 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 selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sudah habis guys kalau yang ini terlalu tipis kalau dikupas nanti akan hilang dagingnya sudah habis 3 guys tadi guys ya oke guys saya cukupi sekian dari Gusman Sireng ya saya ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah video Gusman Sireng itu guys Supaya Anda dapat Tentunya Juga harus bunyikan lonceng Semua notifikasi Supaya Anda dapat informasi Ketika Gusman Cireng Mengupload video Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gusman Cireng Thank you